Hai welcome solo from home nggak kerasa video gue yang sebelumnya yaitu 10 games gratis di steam udah lebih dari 6 bulan yang lalu di upload dan walaupun gak seberapa video sebelumnya udah ditonton sama lebih dari 20.000 orang dan di video itu ada beberapa viewers yang minta bikin video baru yang kayak gini nah di video ini sesuai dengan request mereka gue bakal nge-list game gratis yang ada di steam tapi bedanya dengan video yang sebelumnya games gratis ini bakal beda mau tahu bedanya ya udah langsung aja cek ini adalah 10 games gratis di steam di bawah 10gb oh ya sebagai tambahan beberapa dari games disini bisa juga dimainin di mobile karena di video sebelumnya sempat ada yang nanya kalau gamenya itu bisa dimainin di mobile atau enggak nah sekarang kalau ada game yang bisa dimainin di mobile gua bakal kasih tahu di video ini Oke yang pertama ada Unfortunate Spaceman Apakah kalian pernah main Among Us dan mikir gimana ya kalau Among Us itu grafiknya enggak kayak game flash dan kerasa lebih tegang nah Unfortunate Spaceman ini bisa dibilang adalah Among Us tapi versi FPS dan versi lebih horror sama kayak Among Us game ini secara garis besar adalah game social deduction dimana di game ini kita menjadi sekelopok astronot yang disusupi oleh monster yang bisa berkamuflase dan goals dari game ini adalah sebagai astronot kita harus cari dan ngalahin monsternya dan sebagai monster kita disuruh untuk ngebunuh astronot-astronot yang ada nah bedanya game ini dengan among us adalah game ini juga punya story mode yang bisa dimainin solo atau bareng teman-teman dan sesuai dengan topik ini gratis buat dimainin di steam walaupun among us juga sebenarnya gratis ya kalau di mobile tapi kalau beli among us di steam kalian harus beli sekitar 40.000 rupiah jadi mending beli among us atau download game ini kalau gue sendiri sih prefer yang gratis ya Nah buat lo yang nyari-nyari game mirip Among Us Unfortunate Spaceman ini bisa didownload di steam dengan size sekitar 8 GB Oke game selanjutnya adalah Gwent game ini awalnya merupakan mini games yang ada di game The Witcher 3 dimana game ini intinya adalah kalau kita ngadu Yu-Gi-Oh tapi di universe-nya The Witcher Nah kalau gue pribadi pas gue mainin The Witcher 3 tuh gue malah lebih seneng mainin Gwent ini gue malah lebih seneng ngumpulin kartu buat main Gwent sama NPC dibandingin ngelanjutin story-nya jadi dengan adanya game ini gue bisa ngadu Gwent sama player lain tanpa harus buka atau download lagi game The Witcher 3 dan buat kalian yang belum sempat mainin seri The Witcher mungkin bisa nyoba mulai main game ini karena seperti tadi yang gue bilang ini adalah Yu-Gi-Oh di universe-nya The Witcher jadi kartu-kartunya itu adalah karakter-karakter dan monster-monster yang ada di universe-nya The Witcher Nah buat kalian yang penasaran mainin game ini kalian bisa download di steam dengan size sekitar 5 GB atau kalau kalian mau mainin di mobile kalian bisa langsung cari aja game ini di Play Store atau di App Store Oke game ketiga kebanyakan dari game di list ini memang mirip-mirip dengan game yang lain termasuk game yang ketiga ini yaitu Totally Accurate Battlegrounds atau bisa disingkat jadi TABG Tau kan game ini berarti mirip dengan game apa ya betul FF sesuai dengan judul gamenya TABG ini adalah game Battle Royale dimana kita terjun di satu tempat barang player lain koleksi barang sampai bunuh-bunuhan dan bertahan hidup sampai tersisa cuma satu orang atau satu tim Nah yang ngebedain game ini dari PUBG adalah game ini punya physics yang agak-agak apa ya kalau dibilang nyeleneh karena game ini bisa dibilang merupakan spin-off dari Totally Accurate Battle Simulator yaitu game strategi yang juga physics-oriented dan kalian bisa lihat sendiri dari cuplikannya karena gue sendiri nggak bisa ngejelasin pakai kata-kata sih pokoknya physicsnya agak aneh aja gitu Nah game TABG ini bisa kalian download di steam dengan size sekitar 3,5 GB Ngomong-ngomong soal Battle Royale coba bayangin kalau misalkan Battle Royale digabung sama MOBA Nah game yang keempat ini yaitu Eternal Return Black Survival adalah hasil perkawinan dari kedua genre tersebut dengan estetik anime Jadi buat kalian yang pengen main Battle Royale tapi lebih terbiasa main MOBA karena nggak bisa aiming atau gimana bisa coba mainin game ini Tinggal download aja di steam karena ukuran dari game ini cuma sekitar 3 GB Oke game kelima adalah Fallout Shelter Nah game Fallout Shelter ini sebenernya udah dirilis cukup lama ya karena game ini kalau nggak salah dirilis barengan dengan pengumuman Fallout 4 Mungkin sekitar 4 tahun yang lalu Nah game Fallout Shelter ini bisa dibilang adalah Game Management Simulation Dimana di game ini kita harus ngurusin sebuah vault atau bunker dan penghuni-penghuninya Kita harus ngatur sumber dayanya, saring penghuni baru yang datang dari luar Sampai nyumblangin penghuninya biar bisa berkembang biak Nah walaupun game ini udah agak lama, menurut gue tetap seru karena game ini bisa terus jalan walaupun kita nggak mainin Kayak ya game-game idle di mobile lah Dan ngomong-ngomong soal mobile, game ini juga bisa didownload di Google Play Store dan di App Store Nah tapi kalau di Steam, kalian bisa download game ini dengan size sekitaran 500 MB Nah sebelum kita lanjut ke 5 game selanjutnya Kalau kalian udah nonton sejauh ini, mungkin kalian seneng dengan video ini Dan kalau kalian seneng, bisa klik tombol subscribe dan lonceng yang di bawah Supaya kalian bisa tetap dapetin info seputar video games lainnya Karena kalau dilihat-lihat, 99,9% dari penonton di channel Wall of Romom ini Belum ada yang subscribe loh Jadi kalau kalian subscribe, kalian bisa termasuk dari 0,01% penonton Jadi jangan lupa klik subscribe dan loncengnya di channel Wall of Romom ini Oke lanjut ke game ke-6, yaitu Ethereal Estate Kita kan udah sering ya denger cerita tentang penghuni rumah yang suka digangguin sama penunggunya Nah di game ini, kita bisa main sebagai penunggu rumah yang ngegangguin penghuni-penghuninya dengan berbagai cara Mulai dari nerbang-nerbangin perabotan rumah, bakar-bakar furniture, sampai ngotor-ngotorin dinding pakai tomat Selain itu, di game ini kalian juga bisa main bareng berdua Karena di game ini ada split screen co-op Cuma sayangnya nggak bisa main online kecuali pakai Steam Remote Play Together Yang berarti harus di-stream kalau mau main bareng Nah, game yang baru banget dirilis bulan Maret 2020 ini Bisa kalian download langsung di Steam dengan size sekitar 2GB Oke, game ke-7 ini bisa dibilang adalah game yang legendaris Legend banget pokoknya Gue nggak bisa bilang legendnya karena apa Tapi kalau kalian suka main game karena story-nya, kalian perlu banget mainin game ini Gitu aja sih, nggak bisa panjang lebar juga Cuma pokoknya, game ini adalah game yang cukup populer pada masanya Sampai-sampai tanggal 30 Juni 2021, game ini rilis versi yang berbayarnya Tapi game ini bukan demo ya Kalian bisa mainin game ini dari awal sampai akhir Dan nikmatin ceritanya Nah, game ini adalah Doki Doki Literature Club Bisa kalian download langsung di Steam dengan size-nya nggak nyampe 300MB Oke, game ke-8 adalah game yang baru banget dirilis awal Juni tahun ini Namanya adalah Mak, Muk, atau apapun itulah Game ini mungkin bisa dibilang mendekati Minecraft Dimana kalian harus ngumpulin pangan, papan, sandang untuk bertangan hidup Dan kalau dilihat-lihat, game ini punya visual yang mirip dengan game di urutan awal yaitu Tabji Jadi bentuknya nggak sebloknya Minecraft Cuma tetap aja abstrak Nah, game ini bisa kalian mainin solo atau juga bareng temen-temen secara online Dan kalau penasaran, bisa langsung aja download gamenya di Steam Karena game ini size-nya cuma sekitar 350MB Oke, game yang ke-9 adalah Island Saver Dimana di game ini kalian bertugas sebagai penyelamat lingkungan Dimana kalian harus ngumpulin limbah, ngamberin hewan-hewan yang ada Dan juga bersihin daerah-daerah sekitar Nah, game ini dirilis pada bulan Mei tahun 2020 lalu Dan bisa kalian download di Steam dengan size sekitar 1,3GB Oke, buat game yang terakhir ini Bisa dibilang agak-agak mirip sama game yang pertama Coba kalian bayangin lagi Gimana kalau kalian mainin Pac-Man Tapi hantunya beneran serem Nah, game Dark Deception ini bakal sesuai dengan deskripsi barusan Dimana di game ini kalian bakal lari-lari ngeringin labirin Koleksi butiran-butiran apapun itu yang nggak jelas Sambil dikejar-kejar sama monyet serem Selain itu, game ini juga perspektifnya adalah first person Jadi kalau misalkan kalian ketemu hantunya Ini bikin makin tegang Nah, game ini bisa kalian download di Steam Dengan size sekitar 1,8GB Oke, segitu aja list 10 games gratis di Steam Di bawah 10GB Gimana? Ada game yang bikin kalian penasaran? Atau ada game yang udah pernah dimainin sebelumnya? Atau pengen list lagi yang baru? Coba tulis aja di kolom komentar di bawah Oke? Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan lonceng buat channel Wallow from Home ini Dan kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol seputar games bareng gue Lebih lanjut Gue biasanya live streaming di Twitch Dan bisa langsung aja kalian ke twitch.tv Slash Wallow from Home Dan, kalau kalian mau ngedukung gue lebih lanjut Bisa langsung ngedukung gue via Karyakarsa.com Slash Wallow from Home Atau langsung aja Akses link-nya di kolom deskripsi di bawah ini Oke, segitu aja buat video ini Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax